Halo semuanya, Sylvia disini. Nah di video kali ini, aku bakal membahas tentang gimana caranya mengaktifkan gesture atau garis putih ala iPhone di MIUI 12 tanpa aplikasi tambahan apapun. Nah buat kalian yang pengen mengaktifkan gesture iPhone di Xiaomi MIUI 12, kalian bisa pakai cara ini. Dan cara ini tuh nggak butuh aplikasi tambahan apapun ya teman-teman, karena fiturnya udah ada tersedia buat para pengguna MIUI 12. Jadi sekarang tampilan navigasi barku seperti ini ya teman-teman. Oke sekarang kita coba ubah aja menjadi seperti iPhone. Caranya kita buka menu setelan. Disini kita pilih tampilan. Skuk ke bagian bawah. Tap di bagian tampilan layar penuh. Nah disini kita tinggal aktifkan di bagian gerakan layar penuh. Ini nanti aja. Nah bisa teman-teman lihat disini sekarang udah ada garisnya. Nah seperti ini hasilnya teman-teman di bagian bawah. Navikasi barnya udah jadi seperti ini. Ada garis putih ya teman-teman di bagian bawahnya. Nah sekarang aku mau coba jelasin gimana penggunaan tombol back, tombol design app, sama tombol home di mode layar penuh ini ya. Oke tombol back, kita coba misalkan buka playstore ya. Jadi kalau kita mau kembali, kalian tinggal geser aja dari tengah kanan ke kiri. Nah seperti itu. Tengah kanan ke kiri ya teman-teman. Terus tombol design appnya dari tengah, tengah bawah ya, geser ke atas. Nah sampai muncul menu recent appnya. Terus kalau tombol home-nya, di kiri bawah. Geser dari bawah ke atas. Di bawah geser ke atas ya. Nah seperti itu. Itu buat tombol home-nya. Nah jadi gitu ya teman-teman. Gimana caranya mengaktifkan geser atau garis putih ala iPhone di MIUI 12 tanpa menggunakan aplikasi tambahan apapun. Sekitu dulu aja video tutorialku hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!